Itu bisa sampai 3 juta, 4 juta, kadang sampai yang 5 juta ada. Kalau jantan-jantan, kalau untuk betina-betina ya cuma nunggu beranak aja. Resikonya nggak terlalu gede lah. Yang penting ada modal sedikit, sekemampuan kita jalankan. Beternak itu nggak bakalan merugikan. Terima kasih telah menonton! Nama saya Rendy. Kalau beternak kambing ini sekitar 2 tahunan. Ini ada 30-an lebih lah. Mulanya saya kan dulu itu perlu pupuk, mau nanam timun. Susah nyari, saya punya uang sedikit beli kambing 2 ekor. Dari 2 ekor itu nambah, nambah, nambah. Jadi sampai sekarang segini lah. Kan sebagiannya beranak dari peranaan-peranaannya. Sebagian ada uang sedikit yang disisihin. Induan mungkin sekitar 15-an. Kalau untuk pemula ya jangan langsung pengen banyak gitu lah. Yang penting kita mengenal proses, soalnya proses ini nggak gampang. Kalau semua pengen istan, ya susah juga. Tetap peternak itu harus mengenal proses. Awal dari sedikit, awalnya dari. Yang penting kita senang dulu lah. Nggak usah mikirin, hasil itu nggak usah dipikirin. Karena nanti juga ngikut sendiri kalau nggak salah hasil. Ya emang dibuat seperti ini biar nggak apa. Misalnya ini kan panggung biar cemendilnya pada beraknya. Jatuh lah nggak ngotor-ngotorin. Kan gembel ini kan bolunya, ya emang namanya gembel gitu. Kalau nggak dibikin panggung ya susah juga. Kasian, kotor. Untuk bahan-bahan ya cuma kayu, bambu. Itu aja. Ya atapnya bisa pakai apa aja lah. Apa gendeng, es bes, apa. Kalau banyak macemnya. Kan kalau di hamparan itu terlalu apa. Ngurangi, kesehatannya berkurang gitu. Soalnya angin terlalu kencang. Kalau dekat rumah kan nggak terlalu. Soalnya ada penghalang-penghalang angin gitu. Ya kalau untuk bersihin kotoran ya seminggu sekali bersihkan. Sambil ngumpul-ngumpulkan kutunya itu. Untuk dibawa ke sawah. Kalau menurut saya itu tergantung seneng kita. Senengnya mau gembel apa seneng. Kalau kata orang sini kan kamping cowok. Itu tergantung kita seneng-seneng. Bebas. Sama aja kalau masalah tahap kerumitan apa gimana itu sama aja. Nggak ada bedanya. Kalau pakan ini saya ngasih di fermentasi silase. Soalnya kan saya kalau manual ngarit terus. Saya nggak mampu kambing 30 lebih ini. Kalau untuk ngarit bisa seharian itu nggak berhenti-berhenti ngarit. Karena saya berpikir gimana caranya memanfaatkan limbah-limbah tanaman. Saya cari-cari solusinya gimana caranya. Ya itu solusinya silase bikin silase. Silase itu kan tetap masih rumput-rumput. Masih ya sama lah makanan-makanan kambing biasa. Cuman kan bisa disimpen lama. Bisa sekarang misalnya ada panenan jagung. Kan batangnya bisa dimanfaatin, digiling. Itu bisa disimpen selama satu tahun itu kuat. Kalau kita ngarit manual itu misalnya banyak ngaritnya. Dua hari aja udah kurang dimakan. Napsu makannya udah kurang kambingnya. Itu kan fermentasi ini untuk meringankan peternak. Jadi saya ya bersyukur aja dengan adanya yang menemukan fermentasi ini. Saya bisa ikut-ikutan fermentasi. Jadi ya meringankan. Ada limbah-limbah tanaman. Bisa saya angkut, bisa saya giling. Berapapun banyaknya itu saya giling. Jadi bikin stok makanan. Masih makan sehari dua kali pagi sama sore. Yang ngarit kadang ya kalau misalnya ada waktu nih gak ada kegiatan. Enggak kerja gitu. Ya tetap ngarit. Ini kemarin-kemarin saya pernah ngalami penyakit ini. Cuman ya alhamdulillah. Karena saya tanya-tanya teman terus. Apa obatnya? Gimana cara ngobatinya? Ini baru pada pemulihan lah tahap pemulihan. Kemarin hampir semua satu kandang itu kena penyakit. Berkat apa? Saya diajarin nyuntik sama Pak Wahid. Ya lumayan lah gak terlalu banyak korban. Tapi sebelum itu emang banyak banget korban. Cuman saya gak pernah menyerah. Perlu proses, perlu pengorbanan juga. Tetap setiap kesusahan ada jalannya. Setiap kesuksesan pasti menemukan kerumitannya. Untuk kalau untuk cempe, untuk pembesaran itu beli-beli yang umur sekitar lima bulan, enam bulan gitu. Resikonya gak terlalu gede lah. Kalau masih umur sekitar dua bulan itu resikonya terlalu tinggi. Terawat sampai sekitar, kalau betina nanti kan umur lapan bulan, sembilan bulan dia udah mulai kawin. Dari situ ya kawinkan tinggal nunggu. Bisa dikawinkan kan. Biar pada kawin nanti tinggal nunggu. Ya nunggu tahap kehamilan kan sekitar lima bulan. Lima bulan berana. Ya kan karena bertahap itu jadi pelajaran gitu. Jadi yang gak terlalu susah. Tapi kalau misalnya sekaligus banyak ya mungkin kesusahan, kebingungan. Karena bertahap sedikit demi sedikit. Jadi lama-lama ya kan terbiasa juga. Jadi gak terlalu susah. Ya ada susahnya, memang namanya juga usaha ya tetap susah. Cuma kita kan tergantung niat kita sendiri. Kalau niatnya benar-benar gak ada itu kata susah itu. Semua masalah itu ada jalan keluarnya. Ya kalau modal itu kalau untuk pemula ya enggak harus. Gede-gede enggak perlu memaksakan kehendak lah. Seadanya aja. Seadanya. Ya sekarang memaksakan udah ada semua. Giliran udah ada, kitanya males ya. Itu yang jadi banggrut itu. Kita yang penting ada modal sedikit. Sekemampuan kita jalankan. Kalau menurut saya sih untuk masa depannya insya Allah. Karena saya juga ini bercita-cita ya untuk masa depan. Beralih ke beternak kambing ini ya untuk masa depan anak juga. Biaya anak nantinya ke depannya gitu. Ya siapapun yang mau mulai jangan ragu lah. Semangat beternak gitu. Karena beternak itu enggak bakalan merugikan. Malah kita dibikinnya untung juga. Soalnya misalnya manual. Rumput enggak beli. Tinggal ngarit. Di sawah kan banyak. Beranak biar beranak-beranak makin banyak gitu. Yang penting kita banyak dulu. Cita-cita saya pengen nyampe 200 kambing. Ya kalau misalnya perekor ya tergantung juga. Ada yang 2 juta. Ada yang 12 setengah. Kalau yang masih anak-an sekitar 1 jutaan rata-rata lah. Kalau umur-umur 5 bulan, 6 bulan, 1 jutaan. Pembesaran, kalau misalnya kita beli harga 1 jutaan itu umur 5 bulan misalnya. Kita tinggal lihat aja. Kan kalau untuk kambing jantan itu ada harga-harga tertentu gitu. Misalnya raya lebaran haji. Itu kan harga kambing jantan tinggi. Itu bisa nyampe 3 juta, 4 juta. Kadang nyampe yang 5 juta ada. Kalau jantan-jantan. Kalau untuk betina-betina ya cuma nunggu beranak aja. Ini 30 lebih betina semua. Jantannya 4 ekor. Ya emang kalau untuk pejantan nggak perlu banyak-banyak lah. Ya cukup 10 ekor betina, 1 jantan. Sudah cukup. Dari saya untuk pemula-pemula jangan berkecil hati, jangan semangat terus, beternak, jangan takut. Semua kesusahan pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya. Terima kasih telah menonton.